Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya ingin mendemokan sistem informasi akademik Yaisyar Fudin Tentang input nilai Seperti biasa, untuk user ini yang dimasukkan adalah NIE Bapak Ibu Dan password, jika Bapak Ibu ada yang belum bisa, bisa tanya ke lokal masing-masing Jangan lupa ini jentang, pastikan semuanya benar Jangan login Oke, langsung ketika langsung input nilai, bisa di klik nilai Nilai semester Perubahan kali ini adalah di sini Kalau yang kemarin ada entry nilai dan ada update nilai di satu interface Nah sekarang kita satukan biar Bapak Ibu Gabimu Kita jadikan satu Dengan sistem blog data Pilih prodi yang Bapak Ibu mengajar Misalnya saya mengajar di Ekonomi Syariah Jangan lupa pilih kelas ini Pilih semesternya dulu Pastikan semesternya benar Dan angkatan Misalnya semester 3, dia berada statusnya di angkatan 2017 Kalau misalnya mahasiswanya 25, berarti dia ada di angkatan 2015 Dan saya mengajar di kelas semester 3 Jadi di angkatan 2017 Saya coba opsi kelas 3A Nah di opsional di sini Biasanya kalau Bapak Ibu akan sesuai Apa yang mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh Misalnya ada yang tidak sesuai Bapak Ibu bisa mengikuti fakultas masing-masing Kemungkinan ada salah setting di pada januari ketika awal semester kemarin Ketulan saya cuma satu mata kuliah di kelas semester 3 Maka cukup muncul satu Begitu pun di kelas 3B juga akan muncul satu Jadi siap kelas itu akan terbagi Kurang lebih begitu Bisa dilanjutkan Ketika interface awal Di sini akan ada data nilai kosong Jadi solusinya Bapak Ibu menari data Yang mana menari data ini Menyesuaikan pada Absensi Yang Teredar di kelas Namanya nama-nama mahasiswa ini Sudah Dipastikan bisa di input nilainya Jangan lupa solus ratus Kenapa? Karena disini jumlahnya 25 Kalau solus ratus Ketika disimpan akan masuk 25 Kalau misalnya Bapak Ibu Tidak solus ratus Terus misalnya hanya 10 Seperti awal tadi Maka yang masuk hanya 10 Kita coba Nah tadi 10 Maka yang masuk hanya 10 Jika misalnya Kurang Bapak Ibu bisa load data ulang Dan tadi asalnya 25 Maka sisa 15 Sudah masuk So 100 Biar masuk semua Sudah masuk 25 Setelah masuk 125 Tinggal input data Ini ada di edit data Edit nilai Bisa satu-satu Misalnya harja Saya input nilainya 50 Langsung enter Jadi satu mahasiswa ini bisa langsung disimpan Jadi grade nya D Buna bobot 1,7 Jadi untuk mengantismasi ke Meminimalisir Ketelian Jadi saya sarankan Input satu-satu Tapi pakai enter Contoh seperti ini Ini langsung simpan Kalau kemarin kita harus input satu Semuanya dulu Baru kita sesuai 100 Banyak Bapak Ibu ada yang tidak masuk Jadi sekarang alternatifnya Bisa dibantu Langsung enter Ketika sudah selesai Pastikan semuanya terisi semuanya Misalnya Ceknya Bisa simpan Atau bisa keluar Keluar Setelah selesai semua Akan keluar Disini akan ada validasi Atau lanjut mengecek Data yang Bapak Ibu Di simp Di input Keluarisan Bapak Ibu bisa Arsip Hasil input data Bapak Ibu Dengan cara Baik export Excel Atau export PDF Bisa disimpan Bisa disimpan Tadi hanya 2 Bisa simpan Download Disini Bisa dikasih Nama Arsip Perubahan input nilai Semoga bermanfaat dan bisa menambah diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.